Saudara hari ini tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta menggelar kampanye akbar. Hari ini menjadi hari terakhir kampanye sebelum memasuki masa tenang besok. Pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil Suswono akan menggelar kampanye akbar Rido di lapangan Banteng, Jakarta. Selain menggelar konser bertajuk Satuin Jakarta ada pula pesta kuliner makan gratis sebanyak 25 ribu porsi. Pasangan nomor urut dua Dharma Pongrekun, Kunwardana menggelar kampanye akbar di lapangan Tabaci. Lapangan ini berada di sekitar permukiman padat penduduk di Kalideres, Jakarta Barat. Sementara paslo nomor urut tiga Pramono Anung Rano Karno berkampanye di Stadion Madya Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kampanye Pramdul akan dimeriahkan parada musik dengan tema Jakarta Menyalah. Di hari terakhir kampanye, calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tajiasin menggelar doa bersama di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Doa bersama rencananya dihadiri sejumlah ulama nasional dengan tema doa untuk Jawa Tengah. Sementara pasangan calon Andika Perkasa Hendra Prihadi menggelar kampanye akbar bersama Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang di alun-alun Bung Karno di Ungaran, Jawa Tengah. Dalam kampanyenya, Oso menyebut baik Andika maupun Hendi punya rekam jejak yang banyak diketahui publik. Sementara itu, saudara pasangan calon gubernur Sumatera Utara, Bobina Sution Hassan akan menggelar kampanye akbar di lapangan Astaka Pancing, Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu siang. Direncanakan kampanye akbar akan digelar pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat atau tengah hari sekitar pukul 10 malam nanti. Kampanye akbar terakhir ini akan dihadiri oleh sejumlah artis dari Jakarta untuk menghibur peserta kampanye. Beberapa stand UMKM pun disiapkan untuk mendukung kegiatan ini. Untuk pengamanan, sejumlah polisi sudah bersiap-siap dengan melakukan pemeriksaan awal dan juga apel di lokasi acara. Sementara calon gubernur Edy Rahbayadi di hari terakhir kampanye akan menghadiri Haul Tuan Guru Besilam Sheikh Abdul Wahab Rokan di Kabupaten Langkat. Sebelumnya, Edy telah menggelar kampanye akbar di wilayah Tapanuli Selatan. Dan saudara untuk mengetahui bagaimana kampanye terakhir di sejumlah daerah, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Sindi Permadi di Jakarta, ada Kezia Yulia di Medan, Sumatera Utara dan juga ada Jinawi Rana di Sumarang, Jawa Tengah. Selamat siang rekan-rekan, saya ke Sindi Permadi terlebih dahulu di Jakarta. Sindi, bagaimana agenda kampanye akbar 3 paslon di Jakarta? Ya, Jihan, setelah 2 bulan kurang lebih dari 25 September ketika paslon melakukan kampanye menyampaikan visi-misi gagasan mereka. Di hari terakhir kampanye ini, mereka akan melakukan kampanye Pamungkas atau kampanye akbar. Nah, misalnya paslon nomor 1 Ridwan Kamususwono akan melaksanakan kampanye akbar di lapangan Banteng, Jakarta. Ini menjadi kampanye akbar mereka yang kedua sebelumnya pada tanggal 14 November 2024. Dan kurang lebih rangkaian acaranya juga akan ada hiburan, ada pesta kuliner. Nanti paslon kurang lebih akan tiba pada sore hari nanti. Sementara kalau untuk paslon nomor 2 Darma Pongrekun Kunwardana juga melaksanakan kampanye akbar. Di lapangan bola Tabaci Kalidaris Jakarta sudah mulai dari jam 8 pagi tadi akan rangkaiannya ada pembacaan puisi dan juga penyampaian gagasan. Paslon nomor 3 Pramono Rano melakukan kampanye akbar di Stadion Media GBK Jakarta juga sama akan diwarnai dengan penampilan hiburan dari musisi tanah air, juga ada orasi. Nah, kalau kita juga mundur selama masa kampanye, para paslon mereka berupaya mendulang elektabilitas mereka dengan mendapatkan endorse dari sejumlah tokoh. Misalnya paslon nomor 1, mereka secara terbuka sudah mendapatkan dukungan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Lalu kalau kita juga melihat dari 13 partai politik pengusung di Kim Plus, ada nama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Menjelis Tinggi Partai Demokrat. Ada juga Ketua Umum Partai Gerindra, Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah nama-nama yang turut diundang selain Ketua Umum Partai Politik di Kim Plus dalam kampanye akbar. Untuk Presiden Jokowi dan juga SBY masih ditunggu, dinantikan kehadirannya. Sementara kalau untuk Presiden Prabowo masih dalam lawatannya dari Inggris menuju ke Uni Emirat Arab. Paslon nomor urut 2 menyatakan tidak butuh endorse dari tokoh, mereka mengharapkan endorse dari rakyat saja. Tapi informasinya juga ada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah yang juga hadir di kampanye akbar mereka pagi hari ini. Paslon nomor urut 3 menyatakan akan ada kejutan dari kampanye akbar mereka pada hari ini. Kalau dari satatan kami mereka mengklaim akan ada mantan-mantan Gubernur Jakarta yang hadir. Mulai dari Fauzi Bowo, Sutyoso dan nama Anies Baswedan yang akan juga sama-sama dinantikan. Karena Anies Baswedan juga tampaknya sudah semakin terbuka arah dukungannya. Mulai dari postingan di Medsos, juga mengikuti kampanye Pramrano pada hari kemarin. Yang perlu diperhatikan adalah dalam kampanye akbar, tidak boleh melibatkan anak kecil. Kemudian diharapkan bisa memaksimalkan penyampaian program kerja mereka. Tidak ada ujaran kebencian maupun juga finah kepada paslon lain dan kampanye akbar harus sudah dikoordinasikan dengan KPU, Bawaslu dan juga Polisi Jihan. Baik, terima kasih Sindi Permadi dari Jakarta dan kita selanjutnya akan bergeser ke Medan. Yulia Kezia bagaimana jalannya kampanye akbar hari ini di sana? Ya, Bencihan dan juga Saudara, selamat siang. Hari ini merupakan hari terakhir di mana masa kampanye dari Pilkada 2024. Tentunya, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, baik itu pasangan calon nomor urut 1, Bobina Sution dan wakilnya Surya. Serta pasangan calon nomor urut 2, Edy Rahmayadi dan wakilnya Hasan Basri Sagala, sudah turun ke lapangan berkeliling Sumatera Utara untuk memaksimalkan hari-hari kampanyenya. Ada pun pasangan calon nomor urut 1, Bobina Sution. Hari ini merupakan hari terakhir kampanye akbar diselenggarakan di lapangan Astaka Jalan Willem Iskandar Deli Serdang pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya, kemarin juga pasangan calon nomor urut 1, Bobina Sution, Surya ini menggelar kampanye akbar pertamanya di Kota Bali ke Sumatera Utara. Tetapi memang untuk kampanye akbar pertama ini tidak dihadiri oleh pasangan calon Bobina Sution. Namun, pada Jumat lalu, 8 November 2024, Bobina Sution melakukan, menyisir ke kecamatan Lintong, Nihuta, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Di mana Bobina Sution disitu bertemu dengan para petani Humbang, Hasundutan untuk mendengarkan aspirasi mengenai budidaya dan juga hilirisasi di pertanian di Humbang, Hasundutan. Kemudian, nantinya untuk kampanye akbar ini merupakan kampanye terakhir dari pasangan calon nomor urut 1, Bobina Sution, Surya, di lapangan Astaka Jalan Wilam Iskandar, Deli Serdang pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan ini nantinya bakal dihadiri oleh sejumlah toko nasional dan artis ibu kota. Sementara itu, saudara, untuk pasangan calon nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan juga Hasan Basri Sagala sudah melakukan kampanye akbar pertamanya di Medan, di jalan di lapangan sejati sekitar kawasan Johor. Dan juga kemarin juga sudah melakukan kampanye akbar keduanya di Tapanuli Selatan. Di mana kampanye kemarin juga dihadiri oleh Ustadz Somad dan membahas mengenai zikir dan berdoa bersama para pendukung untuk nantinya akan berharap sukses ke Pilkada 2024 ini. Dan untuk nanti, saudara, informasi yang kami dapatkan untuk kegiatan Edi Rahmayadi. Tadi pagi, Edi Rahmayadi menghadiri peringatan Haul 101 Sheikh Abdul Wahab Rokan Al-Kholidi Nakbas Sayan di Kecamatan Padang, Tualang, Kabupaten Langkat. Dan ini merupakan hari terakhir dari kampanye Pilkada 2024, di mana nantinya kedua pasangan calon ini akan memaksimalkan suaranya untuk memotivasi kepada para pendukung dan juga masyarakat. Sementara itu, Jihan yang dapat kami sampaikan dari Kota Medan, kembali ke studio. Terima kasih, Yulia Kezia. Selanjutnya kita dari Medan ke Semarang, ada Jina Wirana di sana. Jina Wirana, apa saja agenda kedua paslon di hari terakhir kampanye ini? Ya, memang di Jawa Tengah sendiri kita tahu ada dua pasangan calon, wakil gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Tengah yang berkontestasi di Pilkada Jateng 2024. Keduanya adalah tokoh yang juga merupakan perang dua bintang yang terkenal di Jawa Tengah. Yang pertama adalah pasangan calon nomor urut satu, Andika Perkasa dan juga Hendrar Priyadi. Kemudian pasangan calon kedua adalah Ahmad Lutfi dan juga Tatsy Asin Maimun. Di mana kita ketahui bahwa Andika Perkasa ini merupakan mantan Panglima TNI. Dan juga Hendrar Priyadi ini sudah menjabat sebagai wali kota Semarang sebanyak dua periode. Sementara pasangan calon kedua adalah Ahmad Lutfi dan Tatsy Asin Maimun. Ahmad Lutfi sendiri merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah 2020 hingga 2024. Kemudian Tatsy Asin sendiri juga merupakan mantan dari wakil gubernur Jawa Tengah yang pernah menjabat bersama dengan gubernur waktu itu adalah gubernur Ganjar Pranowo. Kemudian pada kontestasi pilkada Jateng 2024 ini sudah terkenal bahwa ini merupakan perang bintang yang ada di Jawa Tengah pada kontestasi pilkada 2024 ini. Di mana keduanya ini merupakan pasangan yang sama-sama kuat. Kalau dari pasangan 01 sendiri yakni Andika Perkasa dan Hendrar Priyadi ini diusung oleh empat partai ada PDIP, Hanura, PKN dan Partai Umat. Di mana kemarin pada tanggal 22 November 2024 hari Sabtu pasangan Andika Perkasa dan juga Hendrar Priyadi melakukan kampanye akbar bersama Partai Hanura di Ungaran Jawa Tengah di mana didatangi oleh Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang di mana ini juga merupakan bentuk dukungan dari Pantai Hanura yang juga konsisten untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1. Kemudian untuk hari ini sendiri Andika Perkasa dan juga Hendrar Priyadi dijadwalkan kampanye secara terpisah di mana Andika Perkasa sendiri melakukan kampanye dengan berkeliling di wilayah Berbes dan juga Banyumas. Kemudian Hendrar Priyadi sendiri melakukan kampanye dengan cara jalan sehat di wilayah Suratmo, Kota Semarang. Kemudian hari ini sendiri memang sudah dikatakan oleh Bambang Pacol atau Ketua Umum Pemenangan dari pasangan 01 ini mereka akan melakukan kampanye akbar dengan cara datang ke rakyat dan dengan happy-happy gitu tanpa adanya kampanye akbar. Berbeda dengan pasangan nomor urut 2 yakni Lutfi Yassin di mana mereka akan melakukan kampanye akbar hari ini sekitar pukul setengah 2 hingga jam 5 sore di lapangan Simpang 5 Semarang dengan menggelar pengajian akbar di Simpang 5 dengan tema doa untuk Jawa Tengah. Nah nanti kampanye akbar yang mendukung 02 atau Lutfi Yassin ini setidaknya menghadirkan ulama-ulama besar dan juga kiai-kiai yang ada di Jawa Tengah seperti kiai-haji Ma'ruf Amin, kiai-haji Kalwani, kiai-haji Munif Muhammad Zihri, Gus Baha, kiai-haji Abdullah Ubab, dan kiai-kiai lainnya. Diprediksi nanti akan hadir setidaknya 20 ribu lebih warga dan juga pendukung. Dan perlu diketahui juga saudara bahwa hari ini kami mendapatkan informasi bahwa Luhut Binsar Panjaitan juga datang di Semarang sendiri, di salah satu hotel Semarang untuk menyatakan kampanye dukungan bersama Pandawa 5 untuk menyatakan dukungan kepada paslon nomor urut 2. Sehingga perbedaan di sini adalah di mana 01 pasangan Andika Hendi melakukan kampanye secara sederhana tanpa adanya kampanye akbar dan sedangkan pasangan nomor urut 02 melakukan kampanye akbar pada siang nanti sekitar jam setengah 2 hingga jam 5 sore di lapangan Simpang 5, Kota Semarang. Seperti itu. Terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV. Ada Gina Wirana dari Semarang, Jawa Tengah. Dan sebelumnya juga ada Yulia Kezia di Medan Sumatera Utara. Dan juga ada Sindi Permadi di Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali.